Intro Shalom Untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia Saya berharap Anda yang pada saat ini mungkin sedang ada di rumah Atau di perjalanan Ataupun sedang di kantor Sedang menyaksikan pelajaran firman Tuhan hari ini Kita mendoakan semoga Anda semua yang menyaksikan ini Dalam keadaan bahagia tentunya Baik para pemirsa Kami seperti biasa Hadir pada hari ini Akan memperkenalkan narasumber kami Seperti biasanya Sebelah kiri kami adalah Bapak Ruman Raja Sebagai ketua dari Jemaat Kermatpulau Shalom Ibu Yoni, shalom pemirsa Sehat Pak Luar biasa Dan sebelah keadaan saya Tentunya tidak asing lagi Yaitu Bapak Adri Kaunang Sebagai ketua dari Jemaat Warakat Shalom Pak Shalom Bapak-bapak ini sehat-sehat semuanya ya Kalian penuh gembira dan senyum yang selalu tersebar Berarti hati kita sedang dalam keadaan gembira senantiasa ya Pak ya Baik para pemirsa Hari ini pelajaran kita yang begitu indah Tentunya Semua pemirsa juga ingin mengetahui Dan kita bersama-sama belajar Hari ini pelajaran kita Yang sangat baik Yang tentunya dapat menjadi bekal dalam kehidupan kita Ya saya ingin bertanya Pertama kepada Pak Alvin nih Pak Alvin Kira-kira pelajaran kita Mengenai pelayanan yang berkelanjutan Arti dari pelayanan yang berkelanjutan ini Menurut Pak Alvin Bagaimana Pak? Baik Ibu Yuni Saya coba sedikit Menguraikan Kira-kira Apa arti Luas daripada Pelayanan yang berkelanjutan Dalam konteks pelajaran kita Untuk pelajaran yang ke-13 Kalau saya melihat Buku pelajaran bahasa Inggris Yang menjadi Buku yang berbahasa Yang kemudian diindonesiakan Bahwa pelajaran kita Yang berjudul pelayanan yang berkelanjutan Judul bahasa Inggrisnya adalah A Perpetual Ministry Kemudian saya membuka Buku Webster Dictionary Saya dapati bahwa Arti daripada Perpetual itu Ada tiga Yang pertama adalah Merupakan suatu arti Yaitu Continuing Forever Atau everlasting Arti yang kedua dari Perpetual Ministry itu adalah Atau Perpetual itu adalah Valid for all time Dan arti yang selanjutnya adalah Holding for life Or for an unlimited time Berarti kalau kita lihat disini adalah Bahwa Pelayanan yang berkelanjutan itu adalah Pelayanan yang sifatnya itu Berkesinambungan Tanpa ada batas waktunya Pelayanan itu Atau selama-lamanya everlasting Atau valid Atau valid Berlaku Setiap saat Dan Exist Atau berada Pada Saat-saat yang tidak terbatas waktunya Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Pelayanan yang berkelanjutan Nah Kalau kita uraikan kemudian Kenapa pengertian kita Kadang-kadang salah terhadap diri kita Kapan kita aktif melayani Dan kapan kita Kurang aktif Atau tidak aktif Melayani Oleh karena kita merasa Bahwa apabila kita sudah Lanjut usia Dan mungkin ada generasi-generasi Berikutnya yang Sudah bisa mungkin Di level kedua Dari pelayanan kita Maka kita merasa Biarlah pelayanan itu Secara estafet Diberikan kepada orang-orang muda Sehingga kita yang merasa Sudah pensiun atau sudah merasa Lanjut usia Kita merasa bahwa kita berhenti Melayani Sesungguhnya tidak demikian Kalau menurut konteks pelajaran kita ini Jadi Mungkin Diartikan disini bahwa Selama kita bernafas Katanya Kita harus terus Menerus melayani Dengan berbagai kapasitas yang ada Mungkin kapasitas kita Mungkin yang berbeda Tetapi tetap dalam pelayanan Kira-kira demikian Secara singkat Sebagai permulaan Urayan saya Mengenai pelayanan Yang berkelanjutan Nanti mungkin Diurahikan lagi kembali Dengan Bapak Ketua Adri Kauna Baik Pak Adri Tadi sangat luar biasa Sudah dijelaskan Dari awal Pelajaran ini Kira-kira Menurut Pak Adri Ada tidak tambahan Tadi seperti tadi Rupanya harus Ada yang berpikir Harus diestafetkan Kemudian Mungkin dengan segala Kondisi yang ada Kadang-kadang berpikir Bahwa saya sudah cukup Umur saya sudah cukup Sekarang giliran anak muda Atau yang lain Nah kira-kira Menurut pandangan Pak Adri Apa hanya sampai di situ Kita harus Berhenti Atau dilanjutkan Dengan yang lain Atau Para pemirsa Yang kami cintai Dalam Yesus Kristus Pertanyaan yang sangat baik Kalau kita lihat Pelajaran ini adalah Keterkaitan Antara orang berdosa Dengan orang berdosa Bagaimana orang berdosa Mau menyelamatkan Orang yang berdosa Ini yang menjadi Central problem Masalah utama Itulah sebabnya Sebelum saya menjelaskan Lebih jauh Saya ingin Mengambil satu Pernyataan dalam Firman Tuhan Di dalam buku Yermia 17 Ayat 7 Dikatakan demikian Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Dasar pemikiran kita Sebelum kita Melakukan tugas Amanat agung Dari surga Adalah Konteks Cara berpikir kita Adalah Kuasa Allah Terjadi Di dalam kehidupan kita Sehingga Point to point Yang bisa kita sampaikan Untuk Generasi Yang akan datang Atau Umat-umat Yang ingin Mendengarkan kabar baik Tentang Servisus ini Didasarkan Dibekali Dengan firman Allah Itulah sebabnya Dikatakan Bahwa Pelayanan ini Adalah Berlangsung Dan tanpa Berhenti Dikatakan disini Kita akan melihat Bagaimana Gereja bertumbuh Untuk Menyampaikan Kabar baik Kepada Umat-umat yang ada Dan umat-umat yang akan datang Dengan satu metode Bahwa Sebelum kita melakukan Penginjilan Sebelum kita melakukan Tugas-tugas Yang tidak habis-habisnya Proses ini Kecuali Yesus sudah datang Maka kita harus Kuasai firman Allah Terlebih dahulu Baru kita Sanggup Untuk melakukan Proses Berkepanjangan ini Karena pekerjaan ini Adalah Pekerjaan Terlebih dahulu Amin Ya Luar biasa sekali Pak Adri Dijelaskan Lebih lanjut lagi Bagaimana Proses Daripada Penginjilan yang berlanjut ini Pak Adri Saya tertarik sekali Dengan Bagaimana proses yang Lebih Konkretnya Gitu ya Pak Kan tidak ada batas waktu Selalu valid Jadi kalau saya hubungkan Apa yang dimaksud dengan Dari sisi kita yang melayani Sampai nafas kita berhenti Dengan kebutuhan pelayanan itu sendiri Maka saya boleh Sampaikan bahwa Yang perlu ditelaskan disini adalah Bahwa bersaksi dan Menginjil itu Harus terus dilaksanakan Selama masih ada orang yang Membutuhkan keselamatan Apakah kita pernah Mengira bahwa Akan ada nanti waktunya Orang tidak membutuhkan lagi keselamatan Maka disitulah Sebenarnya Berhentinya Kita untuk bersaksi Dan menginjil Apabila Sudah tidak ada lagi orang Yang membutuhkan keselamatan Tapi saya yakin dan percaya Sampai Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Akan banyak orang Yang membutuhkan keselamatan Untuk itulah kita dipanggil Untuk bersaksi dan menginjil Tanpa ada batas waktu Jadi inilah yang perlu kita ingat Jadi jangan Pernah kita mengira bahwa Saya sudah lanjut uji Saya kurang sehat Saya mungkin Sudah harus mundur oleh karena Sudah ada orang-orang muda Yang menggantikan fungsi saya Fungsi bisa berbeda Tetapi pelayanan Tetap harus ada Jadi itulah memang Yang menjadi satu Arus di dalam Pelajaran kita Yang berjudul Pelayanan yang berkelanjutan itu Jadi Selama kita masih bisa melayani Tanpa usia Tanpa memandang usia Tanpa memandang Apa yang sudah kita lakukan Pada saat kita masih aktif Pelayanan itu Tetap berlanjut Walaupun kita merasa Bahwa kita Sudah memasuki masa pensiun Atau sudah lanjut usia Sampai akhir hayat kita Amin Nah luar biasa Disini saya tertarik sekali Dengan kata Dimana dikatakan tadi Pak Alvin ya Bahwa selama orang Masih memerlukan Keselamatan ini Berarti keselamatan ini Masih banyak orang-orang Di luar sana Yang menginginkan Mengetahui Tentang keselamatan ini Pak Adri Nah Pak Adri Adakah Kadang-kadang mindsetnya Orang seperti Pak Alvin Katakan tadi Saya sudah lanjut Usia saya Mungkin dibatasilah Pelayanan saya Bukan lagi seperti Berlarut-larut Kadang-kadang Ada orang yang senang Dalam pelayanan ini Lupa jam juga Pak Lupa waktu juga Akhirnya Timbul satu kondisi Yang tidak diinginkan Nah Pak Adri Disini saya ingin Kira-kira Dalam pelayanan kita ini Yang tidak pernah berhenti Dan berkelanjutan Terus menerus Kira-kira ada rumus-rumus Yang luar biasa Yang pernah diberikan Atau dicontohkan oleh Yesus Satu jawaban yang sederhana Dan singkat Kita pakai jurus kata Yesus Yesus berkata Di dalam buku Yohanes 4 Ayat yang ke 34 Dikatakan kata Yesus Kepada mereka Makananku ialah melakukan Kehendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Ingat bu Yuni Dan para pemirsa Yang ada di tanah air Pekerjaan yang ditugaskan Kepada kita Tidak andang level umur Artinya bahwa Tugas ini adalah tugas Membawa kita kepada Yesus Dan memasuki kerajaan Yesus Atau kerajaan surga Dengan demikian Formulanya adalah Jika kita ditugaskan Untuk membawakan kabar baik Tentang firman ini Maka pahala kita Adalah kerjaan surga Ingat Kita harus bedakan Pelayanan Pada saat kita mencari nafkah Atau pelayanan Pelayanan lainnya Yang ada kaitannya Dengan wages Atau upah Itu ada keterbatasan Ada limited Tetapi bila mana Kita melayani Yesus Dan apa yang dikatakan Oleh Yesus Maka kita sudah Bersama dengan dia Di dalam kerajaan surga Inilah yang perlu Kita olah setiap saat Sebagai umat-umat Yang menamakan dirinya Pengikut Yesus Harus benar-benar Memikirkan bahwa Pekerjaan ini Bukan pekerjaan asal-asalan Tetapi pekerjaan ini Mau dan harus Dilandasi Dengan firman Yang luar biasa ini Amin Luar biasa Iya Pak Alvin Saya tertarik Pada waktu-waktu Pelajar yang lalu Dimana ada percakapan Antara Yesus Dengan wanita Samaria itu Hari ini juga Saya ingin Pak Alvin Menguraikan kembali Bagaimana cara Yesus Berbicara Dengan wanita Samaria itu Dan perkataan-perkataannya Sehingga menimbulkan Satu timbal balik Yang sangat luar biasa Dan bagaimana pelayanan Yesus Kepada orang Samaria ini Wanita Samaria ini Sehingga ia berani Melakukan Mengabarkan Keseluruh kampung Untuk beritakan Tentang siapa Yesus ini Baik Bu Yuni Saya coba buka Alkitab Yang tertulis Di dalam buku Yohannes 4 Ayat 7 Sampai 30 Kita bisa disini Kita baca disini Cerita ini adalah Mengenai Pertemuan atau perjumpaan Antara Yesus Dengan Wanita Samaria Kalau kita lihat disini Bahwa pada saat itu Memang Yesus Berada Melewati Kota Samaria Atau tempat di Samaria Dan pada saat itu Menjelang tengah hari Dan murid-muridnya itu Sedang mencari Atau membeli makanan Ke kota Pada saat itulah Tuhan Yesus Berbicara langsung Empat mata Dengan perempuan Samaria ini Di sumur Yaakob Dan disanalah Sesungguhnya Terjadi dialog Antara Tuhan Yesus Dengan perempuan Samaria itu Kalau kita baca Di dalam cerita ini Dikatakan bahwa Yang tertulis di dalam Yohanes 4 Ayat Dimulai dengan ayat 7 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Nah Pada ayat ini Kita melihat bahwa Tuhan Yesus disini Mencoba atau berusaha Untuk Mencari perhatian Daripada perempuan Samaria itu Jadi Disini Dia rasa ingin tahu Kira-kira Apa yang menjadi Jawaban Dari perempuan Samaria itu Kemudian dilanjutkan Di ayat selanjutnya Dikatakan disini Bahwa Maka kata perempuan Samaria itu Kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepada seorang Samaria Sebab pada saat itu Orang Yahudi Tidak bergaul dengan orang Samaria Sehingga Menimbulkan suatu pertanyaan Yang tidak biasa Dari perempuan Samaria ini Kepada seorang sosok Yang sungguh sangat Mungkin menarik pikirannya ini Ini bukan orang Samaria Tetapi dia Meminta sesuatu kepada saya Jadi disini ada Sesuatu hal yang menarik perhatian Dari perempuan Samaria itu Nah selanjutnya disini dikatakan Dialog selanjutnya adalah Kita baca di dalam Ayat yang ke-10 Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Nah disini kita lihat bahwa ada satu kerinduan Untuk mendapatkan suatu Minuman Yang menyegarkan secara jasmani Yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu Tetapi Kita lihat bahwa Di dalam proses selanjutnya Di dalam rumus bagaimana untuk Mendekatkan seorang Yang menjadi Orang yang Diinjili Dalam hal ini Dan bagaimana kita bersaksi Bagaimana Tuhan Yesus bersaksi Maka disini dikatakan Bahwa Ada Keyakinan Ada keyakinan Oleh karena Selanjutnya di dalam dialog ini Tuhan Yesus berkata Kepada dia Niscaya engkau telah meminta Kepadanya Dan ia telah memberikan Kepadamu air hidup Sebenarnya Yang dikatakan disini adalah Bukan hanya Yang diperlukan Minuman jasmani Tetapi juga air hidup Air hidup Yang memberikan Suatu kehidupan Yang kita tidak akan Nikmati lagi secara berulang-ulang Tetapi inilah air hidup yang kekal Yang lebih penting Daripada kehidupan jasmani kita Jadi di dalam bersaksi dan menginjil ini Tentu ada rumus-rumus Bagaimana kita untuk Menciptakan Rasa ingin tahu Kepada injil itu Terus kemudian Untuk mendapatkan perhatian Dari orang tersebut Kira-kira pekabaran Apa yang harus kita bawakan Kemudian Ada kerunduan bagi dia Kalau saya sudah mengenal pekabaran itu Apa yang akan saya dapatkan Di dalam kehidupan Bukan saja kehidupan jasmani Tetapi kehidupan rohani saya Dan Dia harus yakin Dia harus yakin Kepada pekabaran yang kita bawakan Dan kemudian Diikuti dengan perbuatan Jadi inilah sesungguhnya Salah satu Cara bagaimana kita harus Menjadi saksi Dan membawa Penginjilan itu Kepada orang lain Agar supaya kita Mencoba berusaha Bagaimana kita berbicara Kepada orang Sehingga orang Tertarik kepada pekabaran itu Seperti yang telah Didemonstrasikan Oleh Tuhan Yesus sendiri Kepada wanita Samaria Luar biasa Amin Amin Sangat luar biasa Pak Alvin Keterangannya begitu jelas Bagaimana Kehidupan daripada Kristus Mempraktekan Mendemonstrasikan tadi Baik Pak Adri Pak Alvin Kita akan sambung kembali nanti Pelajaran pendalaman Tentang firman Tuhan kita ini Setelah Yang satu ini Shalom Jangan lupa Penginjilan adalah Menceritakan Ajaran-ajaran Yesus Sementara Kesaksian adalah Menceritakan Apa yang Yesus lakukan Dalam hidup kita Nah Organisasi Telah membuat Satu kesepakatan Agar di setiap komite Baik itu komite uni Daerah conference Institusi sekolah Bahkan di jemaat Dianjurkan Agar agenda pertama Dalam setiap perapat Setelah rendungan firman Tuhan adalah Membahas tentang Peninjilan Haleluya Kita harus kobarkan semangat ini Agenda pertama adalah Peninjilan Buat data Dan laporan Berapa anggota kita yang terlibat Dalam penginjilan Berapa anggota kita yang terlibat Dalam bersaksi Dan itu harus dilaporkan Kepimpinan di atas Supaya pimpinan di atas Boleh Semakin baik Dan sempurna Di dalam melatih Dan melayani Jemaat Jangan lupa Setiap agenda pertama Dalam setiap rapat Haruslah membahas tentang Peninjilan Dan yang berikut Saya mau informasikan Jangan lupa Jangan lupa Bacaan Alkitab kita Program dari Jisi Revived by His Word Dibangunkan oleh firmannya Adalah Bacaan Alkitab Satu fasal setiap hari Dibahas bersama keluarga Sampai tahun 2015 Itu sudah kita mulai Dari tanggal 17 Maret Yang lalu Follow the Bible Adalah bacaan Alkitab pribadi Sementara Revived by His Word Membaca Alkitab Satu fasal setiap hari Bersama dengan keluarga Apa yang dibahas dengan keluarga Ayat tersebut Kita tanya Siapa yang mengatakan Kapan kejadiannya Dimana Dan apa aplikasinya Buat keluarga Kalau ini kita lakukan Percayalah Kita bersama umat Adventsi Dunia Akan mengalami Kebangunan dan Pembaharuan rohani Tuhan memberkati kita Amen Baik para pemirsa Di seluruh tanah air Yang kami cintai dan kami kasihi Kita kembali kepada topik Pembicaraan pelajaran Afirman Tuhan kita Saat ini Dan tentu kita akan Lanjutkan bersama Narasumber yang sama Yaitu Bapak Adri dan Pak Alvin Baik Pak Adri dan Pak Alvin Kalau setelah kita pelajari tadi Yang sudah diberaskan oleh Kedua narasumber kita Kita mengerujut kepada Yang berikutnya Pelajaran berikutnya ya Pak ya Yaitu mengenai Suatu lingkungan Pemeliharaan Nah ini yang paling penting Pemeliharaan berarti Harus ada yang Perhatikan di sana Kemudian bagaimana Cara memperhatikannya Dan bagaimana Cara kita Meragukannya Nah untuk itu Mungkin Pak Adri bisa Jelaskan bagaimana Pak Dalam lingkungan Pemeliharaan Saya rasa penting Sekali dalam Setiap Jemaat Oke para pemirsa Yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Dalam istilah bisnis Ada dinamakan Sword Analyze Ada strength Ada weakness Ada opportunity Atau threats Dalam bahasa Indonesia Dikatakan ada Kekuatan Ada kelemahan Ada peluang Dan ancaman Yang harus kita lihat Bersama sebagai Satu kesatuan gereja Satu bagian individual Adalah mengoreksi Diri sendiri Apakah gereja itu Memiliki kekuatan Dimana Kelemahan dimana Individu yang mau Menginjil itu Ada kekuatan Ada kelemahan dimana Kita poles Yang negatif-negatif Dengan firman Allah Setelah kita menyadari Kita sudah siap Sebagai seorang penatua Yang kuat dan luar biasa Menyadari kekurangannya Gereja yang sudah Menyadari kekurangannya Baru kita mencoba Melakukan Langkah-langkah Sesuai dengan Pemeliharaan ini Kepada orang-orang lain Yang menjadi tujuan kita Amin Luar biasa Nah Pak Alvin Sesuai dengan yang diterahkan Oleh Pak Adi tadi Mungkin ada pandangan lain Dari Pak Alvin Karena umumnya banyak Yang mudah kita Membawa orang masuk Dalam Gereja ya Tapi kadang-kadang Dalam pemeliharaan ini Kalau kita Kurang-kurangnya memelihara Mereka dengan mudahnya juga Untuk Terima kasih Ibu Uyuni Ada dua hal yang perlu Penekanan di dalam konteks Pelajaran kita hari ini Yaitu Satu Kata yang pertama itu Yang harus kita lakukan adalah Meneguhkan Meneguhkan Apabila ada orang yang Telah Menerima kebenaran Melalui kesiksian dan penginjilan Yang kita sampaikan Tentu agar Supaya orang ini Nyaman Dan merasa Ada keyakinan Yang mendalam Di dalam hatinya Kita perlu Meneguhkan dia Sehingga dia Nanti akan Berdiri Di atas Satu Fundasi Yang sangat Solid Sehingga Apapun yang terjadi Menggoyang kehidupannya Maka Dia tidak akan Pernah berubah Oleh karena Dia sudah ditempatkan Di atas Solid Foundation Nah ini adalah Salah satu Pemeniharaan Yang kita harus buat Yang kedua Dikatakan adalah Merawat Nah merawat ini Saya cenderung Lebih mengatakan itu Segenap Jiwa Dan pikiran Serta hati Jadi bukan hanya saja Tindakan Tetapi juga Dengan pikiran Dan juga Hati Yang boleh dikatakan Dicurahkan Kepada yang kita rawat Dikatakan disini Bahwa di dalam Hal merawat ini Ada mempunyai Paling sedikit Lima derivatif Dikatakan disini Mengasuh Sebagai mana Kita mengasuh Orang yang Mungkin belum Tahu aturan Tentu kita Asuh dia Agar supaya Orang tersebut Menjadi tahu aturan Yang kedua Dikatakan ini Membesarkan Membuat dia Semakin matang Sehingga Makanan yang Seharusnya Tadinya Makanan-makanan Yang soft Atau hanya Susu Kemudian dia Bisa beralih Menjadi Bisa menelan Atau mengkonsumsi Makanan-makanan Yang lebih keras Nah ini adalah Untuk Membesarkan Terus yang ketiga Dikatakan disini Adalah Memperhatikan Wah Ini saya lihat Yang mungkin kita kurang ya Kalau memperhatikan itu Berarti Dengan cermat Melihat Sisi kehidupan Jasmani Maupun rohania Rohaninya Dari Waktu Ke waktu Nah disinilah Barangkali yang perlu Gerija kita Kita semuanya Agar supaya Unsur Memperhatikan ini Harus Selalu Diperhatikan Agar supaya Ada perhatian Yang khusus Kepada mereka Yang Kita Sudah bisa Tarik oleh Karena Kesaksian Dan penginjilan Itu sendiri Terus kemudian Dikatakan disini Membangun Membangun Berarti adalah Untuk Membuat dia Semakin kuat Dan semakin Kokoh Serta semakin Indah Terutama Di dalam karakter Dan semakin Indah Di dalam Arti Pendirian Maupun kehidupan dia Nah Terus kemudian Dikatakan disini Melatih Jadi kita Tidak hanya Harapkan bahwa Kita telah Menginjili Atau Memberi kesaksian Itu kepada dia Tetapi satu hari Kelak Bahwa Orang ini Anak Yesus Ini yang dikasih Ini Harus Sanggup menjadi Orang yang dapat Melatih kemudian Kemudian Dan bisa dia Menjadi saksi berikutnya Pengintil berikutnya Kepada orang lain Dan dikatakan disini Mendidik To educate Mendidik dia Menjadi Anak Allah Yang tangguh Mendidik dia Agar supaya dia Selalu mempunyai Iman yang bertumbuh Mendidik dia Agar supaya Dia kemudian Sanggup untuk Memberitakan Indidik Dan menjadi saksi Kepada Tuhan Yesus Pegabaran Yang Agung Amin Luar biasa sekali Pak Sudah jelaskan Bagaimana Cara melatih Dan melatih ya Pak Yang mungkin Mungkin pada saat itu Harus berpindah Pekerjaan Yang otomatis Berpindah sidangnya Nah untuk Yang ada disana Bagaimana Cara melatih Menjadi sebuah pelatih Tentunya dia harus Memiliki tiga hal ya Yang secara umum Kita kenal bersama-sama Adalah memiliki pengalaman Yang kedua Memiliki teori-teori Yang positif Dan yang ketiga Adalah dia sudah pernah Melakukan Atau mengalami hal itu Di dalam Melakukan tugas-tugas Di dalam Keimamatan Tentunya Kita harus bersandar Kepada beberapa Dasar utama Yang pertama Matius 9 Ayat 35 Disitu kalau kita lihat Metode Yesus Ada tiga hal Healing Teaching And Preaching Menyembuhkan Mengajar Dan berhutbah Apa yang harus kita sembuhkan Diri kita dulu Baru kita bisa sembuhkan Orang lain Yang kedua Kita ajari dulu Diri kita sendiri Sebagai seorang penatua Baru kita mengajar dulu Orang lain Bagaimana seorang pendeta Tidak mempelajari tentang Falsafah Teori-teori firman Allah Dan dia berani mengabarkan Tentang firman Allah Yang ketiga adalah Berhutbah Berhutbah itu adalah Karunia dari Allah Yang harus didasari oleh Umat-umat yang sisa Saat ini adalah Kita harus Memiliki Empat hal Sebagai seorang pelatih Sebagai sambungan dari tadi Metode Yesus Yang pertama Planning Harus kuat Jelas Rencana kita apa Supaya orang yang kita layani ini Bisa menjadi orang yang lebih luar biasa Dari diri kita dari segi ruangan Yang ketiga Organizing Kadang-kadang kita One man show Tidak team show One man show ini Ada satu batasan Bila mana dia sudah tua Tidak ada ide lagi Habis Tetapi bila mana kita Menggunakan Konsep Apa yang seakan-tentu Organizing Mempercayai Beberapa orang Dalam satu tim gereja Dilatih orang-orang itu Dan orang-orang itu Menjadi satu tim yang Susis Yang ketiga adalah Actuating Memberikan rangsangan-rangsangan Kepada orang-orang tertentu Untuk melakukan tugas mereka Masing-masing Dengan sebaiknya Dan yang terakhir adalah Koordinasi Evaluasi setiap hari Pelajaran kita yang Evaluasi apa yang dia kerjakan Dengan berjalannya Satu siklus Yang saya katakan tadi Maka itulah Yang disebut dengan Pelatih dari Yesus Dan kita juga Menjadi pelatih Kepada sesama Amin Sangat luar biasa Keterangan dari Pak Alvin Kemudian Yang dijelaskan kembali Dengan Pak Adin Andai kata ini diterapkan Di dalam sidang kita Masih-masih Saya rasa sangat luar biasa Dan tidak ada masalah lagi ya Pak Saya tertarik dengan pelajaran kita Yang sangat indah Yang kita lihat disini Yaitu bagaimana Kita mencari Untuk anggota-anggota yang bilang Pak Kira-kira pindahkan apa Apa yang harus kita lakukan Apa sebaiknya kita lakukan Dalam pelayanan kita ini Untuk mencari Orang-orang yang hilang Karena untuk kita Sangat tabu sekali Mengatakan Kata murtad ya Pak Nah Dalam hal ini Kita tidak ingin Bahwa kata itu ada Sehingga kita perlu Mencari anggota-anggota yang hilang ini Karena Nyatanya Pak Dalam fakta Banyak sekali Orang Yang sudah datang Sebagai tadi dikatakan Kemudian Dia Hilang Yang tanpa Kita ketahui Nah Dalam hal ini Bapak Kira-kira mengetahui apa sih Pak Yang harus dijaga Dari setiap sidang Untuk Mencari Anggota-anggota yang hilang Bagaimana kita Pelakukan personal Tanpa mereka Baik Terima kasih Ibu Yuni Saya baca dulu Dari firman Tuhan Yang tertulis Di dalam Matthew 10 Ayat 5 Katanya Seperti ini Kedua belas murid itu Diutus oleh Yesus Dan ia berpesan Kepada mereka Janganlah kamu Menyimpang ke jalan Bangsa lain Atau masuk Kedalam Kota orang Samaria Melainkan Pergilah kepada Domba-domba Yang hilang Dari jemaat Israel Saya tambahkan Ada satu buku Dari Aubrey Malfour Jurul buku itu adalah Mengenai Planting Growing Church Dikatakan Di dalam statement itu Seperti ini A church That is not Pursuing And reaching Lost people Is not A great Commission Church Jadi gereja Yang tidak Berusaha Untuk menjangkau Dan mencari Orang yang hilang Itu bukanlah Gereja Yang menerima Perintah agung Yang tertulis Dalam Matthew 28 Ayat 19 Dan 20 Itu sebabnya Kembali kepada Firman Tuhan Tadi Bahwa Kedua belas murid itu Diutus pertama kali Untuk mencari Domba-domba Yang hilang Yaitu Orang-orang Israel Barangkali Di dalam Konteks kita Di gerida kita Sekarang ini Yang boleh dikatakan Yang hilang itu Di dalam keluarga kita Sendiri pada Lingkaran pertama Adalah Keluarga-keluarga Anak-anak kita Bagian daripada Orang-orang yang dekat Ini adalah Termasuk Lomba-domba yang hilang Adakah Anak kita Adakah adik kita Adakah kakak kita Adalah saudara Daripada Um kita Yang sudah hilang Dan barangkali Sudah meninggalkan Gereja ini Oleh karena Sesuatu hal Inilah yang pertama Yang harus kita cari Karena Ini Alkitabia Inilah yang Disuruh oleh Tuhan Untuk kita cari Domba-domba Yang hilang Yang pertama kali Baru kemudian Disini dikatakan Bahwa Ada prioritas Khusus Bagi Anggota yang hilang Jadi Ada prioritas khusus Yang Diamanatkan kepada kita Untuk mencari Anggota-anggota Gereja yang hilang Bisa saja Di dalam gereja Terjadi Boleh dikatakan Sesuatu hal Yang menyebabkan Orang barangkali Sudah tidak Beringgir Gereja lagi Apakah itu mungkin Oleh karena sakit hati Apakah itu Oleh karena Sesuatu hal Pelayanan Yang tidak sesuai Dengan Apa yang dilihatnya Di gereja Apakah itu mungkin Oleh karena Sesuatu hal yang lain Barangkali Orang Sudah tidak Kelihatan lagi Dia bergereja Inilah yang pertama kali Yang harus kita cari Jadi kita Diminta agar Supaya Kita Mencari Orang-orang ini Oleh karena Mereka adalah Dumba-dumba Yang hilang Yang menjadi Salah satu Target utama Daripada gereja Ini yang bisa saya Coba Berbiasa Nah Pak Adi Tadi sudah dijelaskan Bagaimana caranya Untuk Memelihara Anggota-anggota Yang hilang tadi Tentunya ada Kata kenyataan Yang kita pernah Dengar Atau mungkin Pak Adi Sendirilah Ada pengalaman Dalam hal itu Yaitu Biasanya orang-orang Lewat pintu belakang Nah Kadang-kadang Kita tahu Pintu belakang Itu dimana Tapi kadang-kadang Kita enggak tahu Pintu belakang Itu dimana Dan bagaimana Lokasinya Nah untuk menjelaskan Ini bagaimana Pak Untuk Kita sampai Mengetahui dengan Percis Anggota-anggota kita Di dalam sidang Yang perlu perhatian Dari kita Yang terus menerus Sehingga Kita sempat tahu Dan kita bisa tahu Pintu belakang Mereka harus menuju Terima kasih Pertanyaan yang luar biasa Yang perlu kita ketahui Para hamba-hamba Tuhan Umat-umat yang sisa Yang mendengarkan Diskusi Tentang sorga Pada waktu yang indah ini Yang pertama adalah Bila mana kita Meninggalkan Yesus Maka Yesus akan Melayani dan mencari kita Ingat Konsep dosa adalah Kita lari dari Tuhan Bukan Tuhan yang lari dari kita Kita sebagai satu tim Satu umat Yang mau melayani Saya dasari Dalam satu buku Di dalam buku 2 Korintus Pasal 4 Ayat yang ke-10 Dan 2 Korintus 5 Ayat 18-20 Ada bahasa yang baik Di sana dikatakan Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Rekonsiliasi Jadi sebagai umat-umat Yang sisa Yang dijelaskan oleh Pak Alvin tadi Saya tambahkan bahwa Bila mana Kita tahu Dan kita menyadari Bahwa ada satu tim Di dalam gereja Yang keluar Karena ada satu masalah Tugas kita sebagai Penatua-penatua Yang ada Di dalam bahasan Koindonia Satu gereja Harus memiliki insting Impuls Yang seperti Saya katakan yang lalu Harus ada satu ide Yang tidak dipikirkan Orang lain Tetapi ide itu Menjurus kepada Koranian Kita harus datang Kita lebih dahulu Datang ke tempatnya Rumahnya Ataupun dimana Berada Dengan mengatakan Bahwa Yesus mencari Anda Yesus sementara Mencari saudara Kita sementara Didamaikan dengan Sorga Bila mana Bahasa-bahasa sorga Yang kita pakai Maka orang itu Akan lebih cenderung Berbalik kepada Kandang yang benar Tetapi Bila mana kita Menggunakan Kata saya Menurut saya Menurut aku Orang sudah Mulai berpikir Saya tidak akan Kembali ke kandang yang benar Ingat Di dalam Mencari umat-umat Yang keluar Dari kandang Kita harus menggunakan Bahasa-bahasa sorga Atau bahasa-bahasa Yesus Amin Terima kasih Pak Adin Iya Pak Adin Pak Alvin Kalau kita lihat Dari keterangan Yang sudah Pak Alvin Dan Pak Adi Katakan tadi Dan jelaskan tadi Berarti Kita harus mempunyai Satu pertemuan yang rutin Nah bagaimana Kita membina hubungan Yang baik Satu dengan yang lain Memperhatikan Satu dengan yang lain Kalau pertemuan itu Jarang dilakukan Nah kira-kira Pertemuan-pertemuan Yang bagaimana Pak Yang bisa menghimpun Kita saling memperhatikan Satu dengan yang lain Kita saling melayani Satu dengan yang lain Itu tempat mana yang sebaiknya Pertemuan-pertemuan Yang kita adakan Di dalam Praktek yang Kita sudah lakukan Di gereja Selama ini Adalah dengan Membina Satu hubungan Saya harus Mempunyai Satu Komunikasi Melalui nomor Telefon Ataupun mungkin Melalui Nomor BBM Kepada seorang Yang menjadi Teman saya Di UKSS Kemudian Dari sana nanti Saya akan bisa Menyapa dia Halo saudara Besok hari Sabat Apakah Kita bisa Bersama-sama Duduk Dan Mendengarkan Firman Tuhan Pada besok hari Sabat Jadi setiap Seseorang Yang menjadi Anggota Memilih temannya Untuk saling Mengontak Satu dengan yang lain Agar supaya Memastikan Bahwa Di UKSS Anggota UKSS Itu Hadir Pada Perbaktian Hari Sabat Paginya Jadi ini adalah Salah satu cara Bagaimana kita Membina hubungan Sehingga Kita itu Teringat Kepada orang lain Yang menjadi Rekan Komunikasi kita Nah Apabila setiap orang Anggota UKSS Yang ada di dalam Satu kelompok UKSS Melakukan Sedemikian rupa Maka Satu orang pun Tidak ada yang hilang Dan Kalaupun Misalnya Ada halangan Secepat mungkin Kita tahu Apa yang terjadi Kepada Saudara Saudara Atau saudari Kita ini Sehingga Secara UKSS Maupun secara Jemaat nanti Dapat kita melihat Kira-kira Apa yang harus Kita berbuat Kepada Saudara Yang berhalangan Hadir ke gereja Pada saat itu Demikianlah cara kita Untuk memelihara Dengan cara yang Sangat sederhana Mungkin ada Cara-cara yang lain Tetapi saya kira Cara ini sangat efektif Karena Komunikasi kita Antara yang satu Dengan yang lain Itu Bebas Dan Kita bisa Lakukan itu Tidak terlalu Apa namanya itu Menggunakan Banyak upaya Oleh karena Saat ini Komunikasi kita Dengan SMS Maupun dengan BBM Barangkali Sudah bisa diseperluaskan Kepada Sekian banyak orang Hanya dalam beberapa detik saja Jadi ini adalah Salah satu Pembentuk Pengeliharaan Yang perlu mungkin Kita intensifkan Di dalam UKSS Kita Sehingga secara gereja pun Akan terjadi Satu Komunikasi Hubungan yang baik Di antara Seorang anggota jemaat Dengan seorang Anggota jemaat Yang lain Oleh karena Putusnya Hubungan komunikasi Di antara Seorang anggota jemaat Di antara Seorang saudara Dengan saudara yang lain Inilah Yang membuat Kemulian Orang itu Jadi Tidak tahu Dimana Keberadaannya Jadi ini sangat baik Diperhatikan Ambil Waktu berjalan terus Secara tidak terasa Kita sudah hampir Mengakhiri acara ini Begitu Saya minta Pak Ardu Untuk merangkumkan Pelajaran kita Panjang hari ini Yang pertama adalah Kita harus mengerti Metode What and how Yang pertama Setiap Orang yang dipilih Untuk menjalankan Tugas-tugas Sorga Harus lebih cermat Kacamatanya lebih luas Apa yang terjadi Dan apa yang belum terjadi Di dalam satu Institusi gereja Bila mana Mereka menyadari Akan hal ini Maka Langkah yang kedua Adalah how Bagaimana Menciptakan Sinergi-sinergi Yang positif Metode-metode Alkitab Yang jitu Dan Siap dipakai Untuk Dieksekusi Di dalam Setiap masalah Yang ada Di dalam satu Institusi gereja Yang kedua Adalah Biarlah kita menjadi Beni-beni Yang ditaburkan Di tanah yang benar Dan mau bertumbuh Dengan kuasa Rohul Kudus Dan yang terakhir Yang harus kita lakukan Bersama-sama Apa yang dikatakan Di dalam buku Testimonies for the Church Kita harus menjadi Saluran yang Tuhan Dapat gunakan Untuk Menyalurkan Terang Dan kasih karunia Kepada dunia Orang yang sudah Keluar Harus dipanggil Kembali Kita harus Membuangkan Dosa-dosa saya Dan sudara Terlebih dahulu Dan mengaku Serta bertobat Merendahkan hati kita Kedapan Allah Setiap saat Maka Kelimpahan kuasa rohani Akan dicurahkan Kepada kita Yang berserah Dan mau menerima Yang pertama adalah Ring satu Para hamba-hamba Tuhan Para ketua-tua jemaat Para kaum awam Yang bersedia Dan sudah dipilih Secara konseptual Memakai Apa kata Yesus Inilah air hidup Seperti yang Tuhan Katakan kepada Perempuan Samaria Inilah air hidup Yang tidak pernah Habis-habisnya Adalah menuju Ke dalam kerajaan Sorda Setelah ring satu Beres Maka ring dua Akan beres Karena metode yang dipakai Oleh ring satu Adalah Yesus Dan selalu Bersandar kepada Yesus Dan mau merendahkan diri Satu sama Yang lain Sangat luar biasa Para pemirsa Yang kami kasihi Dan kami cintai Tanpa terasa Waktu juga yang sudah Berjalan Dan kita tentunya Akan senang sekali Dengan pelajaran-pelajaran Yang kita telah dengar Pada hari ini Biarlah ini Dan kesukaan Bagi para saudara-saudara Semua memiliki Dan juga tentu Merupakan suatu Kegembiraan Bagi kami sendiri Di sini Baik Pak Adi dan Pak Adi Sebelum kita Mengakhiri acara ini Kita minta Untuk Pak Adi Berdoa Dan jangan lupa Mengdoakan Pemerintah kita Mengdoakan Jemaat-jemaat kita Biarlah Gari Tuhan Selalu berkati Kita berdoa Bapak di surga Allah yang baik Pada saat ini Tuhan Kami puji Dan muliakan Namamu Oleh karena Besarnya Kasih sayang Tuhan Kepada kami Orang yang berdosa Engkau telah Memakai kami Tuhan Orang yang Penuh dengan Keterbatasan Dan juga Ya Tuhan Kekurangan kami Engkau panggil kami Tuhan Menjadi Saksimu Menjadi Orang-orang Yang Engkau Telah pilih Untuk membawa Injir kebenaran Itu Tuhan Kepada orang lain Yang belum Mengenalkan Firman Tuhan Biarlah kiranya Ya Tuhan Melalui pelajaran Kami yang telah Kami bahas Pada Siang hari ini Kiranya Ya Tuhan Dapat Kami Implementasikan Dan Praktikan Di dalam Kehidupan Jemaat Yang kami layani Masing-masing Beri kami Kekuatan Biarlah kiranya Kasih karunia Surga Dan juga Akal budi Engkau cerahkan Kepada kami Sehingga Kami Dapat Melayani Sesuai dengan Prinsip-prinsip Yang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus Telah Ajarkan Dan Praktikan Di dalam Kehidupan Zaman Yesus Dahulu Kala Terpujilah Namamu Tuhan Atas Kebersamaan Kami Pada siang hari ini Dalam nama yang indah Tuhan Yesus Kristus Yang telah mati Menjadi Juru Selamat Dan Penebus kami Amen Baik para pemirsa Yang kami Kami kasihi Pelajaran kita Untuk saat ini Kita akan Sampai disini Dan tentu Kita akan Bertemu kembali Dengan Hari-hari berikut Dengan topik Yang sangat berbeda Tentu yang lebih menarik Sekali lagi Kami katakan Shalom Sampai jumpa Di acara kita Sampai jumpa di acara kita